Hai semua, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Fitriya Savas Di video kali ini, aku akan membagikan resep kue pukis yang simple banget Dan cara buatnya itu juga gampang banget Serta teksturnya itu tetap lembut dan empuk walaupun udah dingin dan rasanya juga enak Dan ini cocok banget untuk teman ngeteh atau ngopi Nah, mau tau gimana cara pembuatannya? Yuk langsung aja kita simak videonya sampai selesai ya Jangan skip-skip Oke, langkah pertama siapkan wadah kosong Kemudian masukkan 2 butir telur ayam Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata dan gula pasirnya larut Kemudian setelah tercampur rata dan gula pasirnya larut Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh vanila bubuk Ini juga bisa yang cair, opsional Dan ini kita aduk rata kembali sampai semuanya tercampur rata Oke ini udah cukup dan ini aku mau tambahkan kembali setengah sendok teh garam Dan kemudian ini kita aduk kembali sampai semua tercampur rata Oke ini udah tercampur rata semua Selanjutnya kita tambahkan 250 gram tepung terigu Kemudian ini kita tambahkan setengah sendok teh ragi instan 100 gram margarin yang udah dicairkan atau dilelehkan Kemudian tambahkan juga 300 ml santan kental Dan kemudian ini nanti kita aduk ya Sampai semua bahan-bahan ini tercampur rata Oke ini udah cukup ya Udah tercampur rata semua Selanjutnya ini aku mau tambahkan sedikit pewarna kuning Dan ini opsional Jika teman-teman nggak mau pakai pewarna juga boleh di skip ya Dan kemudian ini kita aduk kembali sampai warnanya ini tercampur rata Dan ini yang terakhir Kita tambahkan 3 sendok makan SKM atau susu kental manis Kemudian nanti ini kita aduk kembali sampai semua bahan-bahan ini tercampur rata Setelah semua adonannya tercampur rata Ini bisa kita tutup atau kita diamkan selama 30 sampai 35 menit Kemudian setelah 30 atau 35 menit Ini bisa kita buka ya penutupnya dan kita pindahkan ke wadah yang lainnya Agar kita lebih mudah lagi untuk mencetaknya Ini kemudian kita panaskan terlebih dahulu Alat cetakannya dan kita olesi margarin agar dia tidak menempel ya Kemudian kita tuang adonannya ke dalam cetakan Dan ini jangan terlalu penuh Kita isi adonan ke dalam cetakannya agar dia tidak meluber Selanjutnya ini kita tutup dan kita tunggu sampai setengah matang Setelah setengah matang ini penutupnya boleh kita buka Dan kita beri topping diatasnya sesuai selera Ini toppingnya opsional Mau dipakai topping apa aja juga boleh Dan nanti setelah kita beri topping Ini kita tutup kembali Dan kita tunggu sampai adonannya ini masak Dan permukaan atasnya itu mengering Oke ini bisa kita cek Dan ini permukaannya permukaan atasnya sudah kering Dan ini adonannya juga sudah masak Ini bisa kita langsung angkat ya Kemudian ini kita masukkan adonan berikutnya Dan kita lakukan sampai semua adonannya habis dan selesai Alhamdulillah kue pukisnya ini sudah masak Dan ini sudah jadi Ini bisa langsung kita angkat ya Kemudian kita sajikan Dan ini teksturnya empuk dan lembut banget ya teman-teman Ini aromanya juga wangi dan rasanya juga enak Nah teman-teman nanti bisa cobain ya buat di rumah Cara buatnya juga gampang banget Dan bahan-bahannya itu mudah kita temukan di sekitar kita Oke terima kasih Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!